Halo guys, kembali lagi bersama saya, Demalapad Al-Hadi channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Oke, see you, enjoy this video Nah, ini adalah kondisi rest area Tol paling penguang kling Disini terlihat banyak bus-bus dan mobil-mobil pribadi Yang ingin berangkat Baik mau berangkat ke Lampung maupun berangkat ke Pulau Jawa Disini cukup ramai guys Dan banyak juga orang-orang yang menjual makanan-makanan Dan ada beberapa store-store yang terkenal juga di rest area ini Rest area ini cukup lengkap, dilengkapi dengan toilet maupun masjid Disini ada Alfamart dan masih banyak lagi tempat menjual-menjual makanan Untuk kita membawa ke tempat keberangkatan di kapal nanti Nah, saya berangkat ini pada tanggal 26 Desember 2022 kemarin Dan ini adalah kondisi jalan tol menuju ke peraguhan bakau huni yang ada di Lampung Jalan tol ini cukup panjang ya guys Kita bisa menempuh perjalanan hingga 5 jam dari kota Palembang Ke pelabuhan tersebut Itu pun kita menempuh perjalanan tidak langsung dari kota Palembang Yaitu kita harus melakukan perjalanan selama kurang lebih 1 jam setengah hingga 2 jam untuk menuju tol ini Jadi kurang lebih kita bisa memakan 6-7 jam perjalanan untuk ke Jakarta ya guys Belum dipotong kapal sekitaran 8 jam mungkin Bisa lebih dari itu guys Dan bisa lebih cepat juga Tergantung kendaraan dan kecepatan kendaraan kita Dan ini adalah kondisi pelabuhan bakau huni Lampung Disini masih terlihat cukup cerai guys Pada tanggal 26 Desember 2022 ini Ini adalah hari dimana pelabuhan bakau huni Lampung ini Ditutup pada jam 6 Setelah mobil kami berangkat Bus-bus tadi yang kita lihat ini Tidak bisa berangkat lagi guys Saya adalah kota terakhir yang berangkat pada hari ini Sebelum pelabuhan bakau huni ini ditutup Pelabuhan bakau huni ini sempat ditutup Karena ombak air yang cukup deras dan naik Dan saya setelah sampai di pelabuhan merah Saya lihat air sudah naik Hingga menutupi jalanan pelabuhan merah tersebut Karena demi keselamatan pengendara dan penumpang kapal tersebut Pelabuhan bakau huni dan merah ditutup sementara Saya kurang tahu jelasnya ditutup hingga berapa lama Tapi dua bis yang itu tidak bisa berangkat lagi Ini sempat ada cuaca yang mendung dan berawan Dan sempat hujan angin yang cukup kencang juga anginnya guys Ini adalah kondisi pada saat jam 5 suri Menuju ke jam 6 Terima kasih telah menonton! Nah disini ada kapal ekonomi Kapal ekonomi ini ada banyak kloter ya guys Ada kurang lebih 5 kloter Dan bedanya kapal ekonomi Dan disebelah sini ada kapal eksklusif Dan bedanya itu adalah Kecepatan keberangkatan Kadang kapal ekonomi ini Lebih duluan sampai di pelabuhan Tapi untuk keberangkatan itu Masih menunggu cukup lama guys Setelah kapal eksklusif berangkat Baru kapal ekonomi berangkat Baru kapal ekonomi berangkat knife Baru kapal ekonomi berangkat Baru indicai Baru napur Tengah Baru napalui Baru, dia Baru napalui selamat menikmati nah ini adalah kondisi di dalam kapal yang saya naiki ini adalah kapal eksklusif ya guys dan disini cukup terasa sekali benturan ombak yang keras itu guys hingga kapal ini mengguncang guys disini cukup ramai sekali lompang hingga susah mencari tempat duduk guys dan ini adalah kondisi di hotel panorama di lembang dan saya alhamdulillah sampai dengan selamat ke lembang bandung jawa barat guys dan ini kita perlihatkan adalah kondisi kamar hotel yang saya tempatin guys pada saat di lembang bandung ini guys cukup luas guys dan terkesan desainnya terkesan klasik guys dan juga cukup lengkap guys disini ada kamar mandi, washtapel dan toiletnya toilet duduk nah ini adalah kondisi view nya guys pada saat di luar seperti rumah guys villa yang saya tempat ini guys dilengkapi juga oleh dilengkapi juga dengan kulkas dilengkapi juga dengan water heater guys dan juga meja makan, tv maupun sofa tempat duduk guys meja rias juga guys seperti rumah guys jadi dan disini udaranya sangat dingin guys di bawah 19 derajat kalau malam bisa sampai 13 derajat celcius di sebelah kiri kita nanti itu bisa langsung melihat view gunung takupan perahu guys disini posisinya naik sekali guys jalan dan menanjak untuk menuju ke villa ini tapi saya yakin kalian tidak menyesal guys untuk menginap disini karena view nya dan lokasinya cukup nyaman untuk refreshing untuk bersantai untuk menenangkan diri disini lokasinya cukup nyaman dan tenang kalau bisa dibilang itu feeling orang-orang kota kan butuh udara segar dan tempat yang healing yang nyaman disini cukup cocuk guys saya bukan endorse dan saya hanya menyukai tempat ini dan ini adalah kali keduanya saya menginap disini pada tahun 2019 lalu saya sempat berangkat ke lembang juga dan menginap disini cuma disini ada tipe kamar yang standar seperti hotel-hotel biasa dulu saya menginap di kamar yang tipe hotel biasa tapi cukup luas dan besar juga guys kamar ini guys bisa untuk 5 orang hingga mungkin lebih-lebih lah tapi tidak tahu ya untuk tempat tidurnya atau nanti dikenain casnya nah disini adalah kondisi view disini bisa menyewakan gedung serbaguna dan banyak juga dan tempat makan restoran yang di dalam hotel yang cukup banyak dan kita bisa lihat disini ada kolam renang dan view kolam renangnya juga cukup indah ya guys dan air yang di kolam renang itu cukup dingin guys sangat kecil kemungkinan untuk berenang guys dan juga kemungkinan hanya siang hari bisa berenang disini guys ada tempat makan dan ini adalah kondisi pada saat jam 6 pagi dan orang hotel juga belum menyiapkan breakfast guys karena saya masih sangat pagi orang hotelnya belum menyiapkan makan pagi guys kita lihat ke belakang sana kita coba lihat disini ada juga dapurnya guys di belakang sini untuk dapur penyiapan makanan-makanannya terletak di belakang sini guys cukup luas satu minus bisa kita lihat terlihat jelas rumah-rumah di kota Naimbang ini guys view nya dari hotel ini guys dan ini adalah kondisi kitchen setnya tempat masaknya guys di hati ini saya hingga tangga saya jalan-jalan aja lihat-jalan semua sudut-sudut doang yang ada di hotel ini disini cukup sepi dan berdebu juga hanya pada waktu waktu tertentu saja digunakan dulu di bawah di depan sini guys banyak menjual mainan-mainan hot wheel dan semua mainan-mainan seperti pesawat RC dan mobil-mobil RC juga dijual sekarang sudah nggak ada lagi guys pada saat saya berangkat kesini 2019 lalu masih banyak orang jual-jual di sebelah kiri ini guys di kaping 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 ini guys sekarang gak ada guys disini saya nggak tahu kenapa kamera saya ngeburuh sendiri guys gak mau difokusin tapi kita nikmatis aja ya selamat menikmati 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 oke mungkin segini saja video tadi saya guys nanti tunggukan konten-konten saya selanjutnya lagi ya guys masih banyak video-video lain juga di tempat-tempat wisata di lembang ini maupun view-view hotel di Bandung dan oke see you the next video jangan lupa like, komen, dan subscribe nya guys ya ikuti selalu kejalanan saya dan ketika saya semoga menghibur dan bisa bermanfaat berguna untuk kalian semua see you the next video, thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati